Mujono dan Hosimin yang merupakan kernet dan sopir truk tanki Pertamina masih berada di rumah sakit pusat Pertamina. Keduanya belum bisa dimintai keterangan karena luka bakar yang dideritanya masih harus mendapatkan perawatan intensif. Untuk mengatakan kondisi saat ini kita bergabung bersama dengan reporter berita 1, Gali Gerali. Gali, bagaimana kondisi Mujono dan Hosimin dan hingga kini ada berapa korban yang masih dirawat? Gali. Ya baik Egan, memang setelah terjadinya kecelakaan pada hari Senin lalu yang melibatkan kereta api komputer dan jurusan Serpong Tanah Abang dan juga truk tanki BBM di Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan, beberapa korban dirujuk atau dirawat di rumah sakit di sekitar daerah Jakarta Selatan. Dan salah satunya di rumah sakit pusat Pertamina, Jalan Kiai Maja, Kebayoran Baru. Dan di rumah sakit ini pula, Chosimin dan juga Mujono yang masing-masing sebagai supir dan juga kernet dari supir truk BBM dirawat di rumah sakit pusat Pertamina ini. Dan sejauh ini memang kedua orang tersebut masih belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut karena memang sampai saat ini masih dirawat secara intensif di instalasi luka bakar di RSPP ini sendiri. Dan berdasarkan keterangan yang kami himpun dari pihak rumah sakit, keduanya baru bisa memberikan informasi secara lengkap kepada media sekitar 1 hingga 2 minggu nanti. Dan untuk korban sendiri memang pada hari Senin lalu, tanggal 9 Desember, tercatat 18 orang yang dirawat di rumah sakit ini. Namun, pada hari Rabu, 7 diantaranya sudah diizinkan pulang. Jadi pada hari ini, update terkini hanya tinggal 11 orang saja yang masih dirawat secara intensif di rumah sakit pusat Pertamina ini. Kesebelas orang tersebut ialah Renita, 33 tahun, Sada, 41 tahun, Aslinda, 33 tahun, dan Mujiono, 44 tahun, Chosimin, 40 tahun, Arina, 21 tahun, Uswatun Hasanah, 28 tahun, Rahmat Arifandi, 29 tahun, Rizka, 37 tahun, Tuti, 56 tahun, dan Dewi, 23 tahun. Egan Baik, terima kasih Galih. Demikian Galih Geraldi melaporkan langsung dari RSPP Jakarta Selatan. Baik, terima kasih.